Pemirsa hampir setengah warga penjaringan di Kalijodo direlokasi ke Rusun Marunda, Jakarta Utara. Sebagian warga sudah mengangkut barang-barang mereka untuk dipindahkan ke Rusun Marunda. Kita bergabung dengan reporter Tezar Aditya dan jurukamera Ria Nurianingsih dan pilot drone Muasin Jalal untuk mengetahui kondisi Rusun Marunda. Tezar, saat ini sudah berapa banyak warga yang pindah ke Rusun Marunda? Ya, Igan memang sejak hari minggu lalu warga dari Kalijodo terus pindah ke Rusun, ke beberapa Rusun yang sejak menghadapi Prof. DKI Jakarta memang sebelumnya sudah ada Rusun Pulau Gebang yang menjadi salah satu tempat relokasi dan ini merupakan, tempat saya berdiri ini merupakan Rusun Marunda dan ini sejak minggu lalu sudah ada 96 kepala keluarga yang mulai pindah ke Rusun Marunda ini dan hari Senin lalu sudah ada 18 hingga sejauh ini totalnya sudah ada 114 kepala keluarga yang memang mulai menempati Rusun ini dan memang sebagian dari mereka baru memindahkan barang-barang belum jadi belum semua dari 114 ini sudah mulai menempati unit-unit yang sudah mereka miliki di Rusun Marunda ini dan rencananya juga hari ini Rusun Marunda ini akan kedatangan 33 kepala keluarga lainnya dari Kenyampatan Penjaringan Jakarta Utara di mana sebelumnya mereka tinggal di kawasan Kalijodo dan memang ada sedikit perbedaan antara Rusun di Pulau Gadung dan juga Rusun Marunda ini memang Rusun Pulau Gadung ini dikhususkan bagi warga Kalijodo yang bermukim di kawasan Jakarta Barat sementara untuk Rusun Marunda ini adalah dikhususkan bagi warga Kalijodo yang bermukim di kawasan Jakarta Utara dan terlihat Egan di belakang saya juga ini merupakan posko dari pelayanan warga Kalijodo yang masih terus berdatangan ke sini dan memang posko ini sejak dibuka sejak minggu lalu dan ini juga masih terus didatangi oleh warga yang berniat akan mengurus unit mereka dan juga mengurus kunci dari Rusun ini selain posko pelayanan ini juga ada posko dari Dinas Pendidikan yang mengurusi persoalan kepindahan sekolah karena memang jaraknya antara Kalijodo dengan Rusun Marunda ini cukup jauh jadi bagi para warga yang memiliki anak kemudian mereka menginginkan bahwa anaknya pindah ke sekolah-sekolah yang lebih dekat sini kemudian ini difasilitasi dengan adanya posko pendidikan ini sehingga memudahkan bagi anak-anak warga ex-Rusun Kalijodo ini untuk pindah dan sekolah mereka jadi lebih dekat ke tempat tinggal mereka yang baru di Rusun Marunda ini dan Egan sebagai informasi bahwa ini merupakan klaster A blok 11 ini merupakan salah satu unit yang difokuskan untuk relokasi warga ex-Kalijodo di sini ada 80 unit tapi secara keseluruhan di Rusun Marunda ini ada 256 unit yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menampung warga ex-Kalijodo dan ada dua tipe yang ditawarkan yaitu tipe 30 dan juga tipe 36 yang memang ukurannya tidak jauh berbeda tipe 30 ini berhukuran 5x6 meter sementara tipe 36 ini berhukuran 6x6 meter dan memang hingga saat ini juga warga memang terus memindahkan barang-barang mereka tadi juga kami sempat ke atas untuk meninjau warga ex-Kalijodo yang sudah pindah ke Rusun Marunda ini dan di sini memang banyak juga fasilitas lainnya fasilitas per unit ini dapat kami jelaskan bahwa satu unitnya ini terdiri atas satu ruang keluarga yang cukup besar kemudian dua kamar tidur kemudian ada satu kamar mandi dan juga dapur kecil dan balkon dan juga tempat jemur sehingga harga sewa tipe 30 sendiri berkisar antara Rp128.000 hingga Rp159.000 per bulannya dan sementara itu untuk tipe 36 berkisar antara Rp158.000 hingga Rp184.000 per bulannya ini diluar dari harga listrik dan juga air sementara itu memang Rusun Marunda ini juga menyediakan berbagai fasilitas pendukung lainnya misalnya adalah kooperasi kemudian juga ada paut di sini, klinik kesehatan kemudian ada juga lahan perkebunan yang bisa dimanfaatkan oleh warga yang tinggal di Rusun Marunda ini untuk mereka bercocok tanam baik itu perkebunan secara tradisional dan juga perkebunan secara hidropolik di sini dan selain itu juga di sini disediakan feeder busway yang siap mengantar warga dari Rusun menuju halter-halter busway terdekat kemudian juga bus sekolah yang ditempatkan di sini juga untuk mengangkut anak sekolah ke sekolah-sekolah mereka